Hai guys, welcome back again to my channel. Jadi ini adalah vlog part 2 dari Last Day in Penang. Let's go! Nah, jadi habis dari Penang Hill, aku langsung ke Queens Bay. Nah, dari Penang Hill ke Queens Bay kalian bisa pakai grab. Gampang banget kok! Queens Bay Mall ini adalah salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Penang, Malaysia. Kita di Queens Bay Mall. Oh, ini sih ya. Letak di Bayan Lepas dibuka untuk umum pada tahun 2006. Mall ini berisi lebih dari 400 toko yang tersebar di 5 lantai. Nah, mall ini cukup besar dan areanya juga cukup panjang. Menariknya, ada juga beberapa brand merek internasional yang sudah makan. Seperti Adidas, Nike, Charles & Keith, dan lain sebagainya. Nah, ini kita lagi mesan makanan. Nah, kita boleh pilih sayurnya berapa aja. Terus nanti dia totalin dan kita bayar. Nah, selain non-jual makanan seperti sangmu, mereka juga ada Thai Quisney, Vietnamese Quisney, terus juga ada Japanese Quisney. Jadi makanan itu varian banget, beragam banget. Kalian bisa pilih bebas. Ini aku lagi ngantri curry rice aku di Vietnam Quisney. Harganya Rp. 14. Makan dulu ya, guys. Nah, jadi sebenarnya di Quisney Mall depannya itu kayak view yang bagus banget. Tapi sekarang lagi under construction, karena lagi dalam masa pembangunan. Jadi kita nggak bisa lihat view-nya yang bagus ini. Nah, setelah dari Queen's Bay Mall, kita akhirnya balik ke Kontar untuk menghilangkan Thai Lalar aku di Perangin Mall. Setelah itu, kita langsung pergi ke AirPod. Dan lagi-lagi gue delay 2 jam. Harus sabar, harus nunggu. Dan akhirnya flight kita diberangkatkan dong. Bye, Penang. Till we meet again. Anjingnya lucu banget. Dia bisa meneteksi kalau kamu ambil narkoba atau nggak lho. Nah, kita sudah sampai di akhir vlog. See you on my next video. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.